Dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 tahun, Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen mengadakan pengobatan masal di Kampung Mananayan Distrik Angkaisera yang dihadiri dan ditinjau langsung oleh Sekda Kepulauan Yapen Erni Reni Tania pada hari Jumat 8 November 2024. Sekda Kepulauan Yapen saat diwawancarai menjelaskan kegiatan pengobatan masal yang dilaksanakan di Kampung Mananayan Distrik Angkaisera dan dihadiri oleh masyarakat dari enam kampung merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen dalam rangka memeriahkan HUD ke-60 HKN yang sebelumnya juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan lainnya. Selaku pemerintah daerah Sekda mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana dalam rangka HKN ke-60 tahun telah melaksanakan beberapa kegiatan termasuk pengobatan gratis di Distrik Angkaisera yang mengundang antusiasme tiga ratusan masyarakat untuk berobat. Dirinya juga berharap agar dinkes ke depannya lebih sering melakukan kegiatan pengobatan masal tersebut dan terus melakukan himbauan-himbauan agar masyarakat lebih memperhatikan kesehatan dan tidak terlambat untuk berobat. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 yang akan jatuh nanti pada tanggal 12 November 2024 yang akan datang. Jadi kegiatan-kegiatan, sejumlah rangkaian kegiatan sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan pada hari ini dilakukan pengobatan masal yang dikusatkan di Kampung Ananaya, Distrik Angkaisera. Tadi kita lihat bersama bahwa antusias masyarakat untuk menghadiri pengobatan gratis atau pengobatan masal bersama ini cukup banyak. Kurang lebih terpantau di lapangan sekitar tiga ratusan warga masyarakat atau baik anak-anak, orang tua yang datang untuk mengikuti pengobatan masal bersama ini. Dan kami, saya sendiri selaku, pemerintah daerah, yang menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Nyapet yang mana dalam menyambut AKM K-60 ini cukup banyak kegiatan yang dilaksanakan, baik yang di internal dalam dinas sendiri maupun yang dilaksanakan seperti ini. Harapan saya dengan melihat antusias masyarakat seperti ini, saya juga berharap bahwa ke depan Dinas Kesehatan mungkin lebih sering mengadakan kegiatan seperti ini. Dan juga pesan saya dalam rangka hari kesehatan ini, kalau bisa, untuk seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Sore-sore kita harus, ya, sampah-sampah kita kumpul yang baik, kita bakar membuat asap dan kelambu-kelambu. Juga kelambu-kelambu yang sudah dibagi oleh Dinas itu dikenakan. Karena kita juga, 2027, eliminasi malaria, ya. 2027 kita berharap Papua bebas malaria. Ditambahkan Sekretaris Dinas Kesehatan Andi Raya Sarjatno, pelaksanaan pengobatan masal pemeriksaan ibu hamil, penimbangan anak balita, pemeriksaan penyakit menular dan tidak menular, dan lainnya tak hanya dilaksanakan di Kampung Mananayan, tapi juga beberapa kampung di sekitarnya. Ya, terima kasih untuk kesempatan diberikan pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 November 2024, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yavin melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kampung Mananayan. Dalam rangka HKN ini kita buka pengobatan masal, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan anak bayi dan balita, bahkan keterangan penyakit menular dan tidak menular, pemeriksaan asam murad, plesterobula darah kita lakukan dalam pelayanan kesehatan yang terpadu di Kampung Mananayan. Tapi bukan hanya di Kampung Mananayan ini, kami juga mengajak dari kampung-kampung di sekitarnya, termasuk Abu Ayar dan sekitarnya, untuk datang bersama-sama dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang sakit, bahkan masyarakat yang sehat juga. Kabit P2P, Franklin Numberi, Selaku Ketua Panitia HKN juga menjelaskan dalam rangka HKN ke-60 dengan tema, Bergerak Bersama dan Sehat Bersama, Kementerian Kesehatan mengajak untuk melakukan intregasi kesehatan dan telah berjalan di beberapa puskesmas di Kepulauan Yapen. Dan dalam rangka HKN telah dilaksanakan beberapa kegiatan dan lomba-lomba di Interl Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-60 dengan tema yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Bergerak Bersama dan Sehat Bersama, dari Kementerian Kesehatan mengajak kita untuk melaksanakan integrasi layanan kesehatan. Dan ini kita sudah jalan di puskesmas Suri Kota, Warari, dan kita persiapkan ansus di Kepulauan Kepulauan Yapen. Kegiatan-kegiatan kami dalam rangka HKN K-60 ini ada beberapa rangkaian, yang pertama kebersihan, kita punya seksi lingkungan sehat, kemudian kita sudah laksanakan rangkaian kegiatan pertama, yang kedua internal kita yaitu bulu tangkis, futsal sudah jalan, kemarin lomba lagi ada karaoke, kudapan sehat dan lomba nasi goreng bagi Bapak-Bapak Dinkes. Hari ini kami lakukan pengobatan masal dipusatkan di Kampung Mananayam dengan melibatkan enam kampung di sekitarnya. Dan kampung di sekitarnya ini kami siapkan mobil-mobil ambulance untuk menjemput mereka dan kita pusatkan di Mananayam. Hari ini semua profesi kami turunkan, profesi kesehatan kami turunkan di sini. Jadi dari pagi itu ada kegiatan penyuluhan, ada kegiatan pemeriksaan darah, yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, penimbangan anak balita, ibu hamil, pemeriksaan bagi orang tua lanjut usia, atau PTM, malaria. Dan kami juga memberi PMT atau makanan tambahan bagi anak balita dan ibu hamil. Atas tempatnya Pembangkampung Mananayam, saya Yulian Sopi, saya ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Kepulau Dinas Kesehatan yang menjadulkan PKN, Hari Kesehatan Nasional yang menjatuhkan atau ditirapkan di Kampung Mananayam. sehingga untuk melibatkan Kampung Manamuti, Kewadaki, Wanampampi, dan layar distrik Mpung Wai. KKMK 60, berat bersama, sehat bersama, demi rakyat baik.